hai oke pada kesempatan kali ini saya akan bermain Kamen Rider Dragon naik ya dan yang pastinya sudah ada save datanya teman-teman bisa download langsung aja di deskripsi terus kemudian eh apa sih namanya dan cara pemasangannya ya cara pemasangannya teman-teman bisa cek di video ini ya tapi di sini ada masih ada dua karakter yang masih belum terbuka ya ada ada ward sama satu lagi nih apa sini ya nanti kita lihatlah caranya ini untuk dapatkan ward ini kita pakai karakter apa aja ya kita pakai karakter apa aja tapi syaratnya kita nggak boleh kalah gitu ini sebenarnya demo karakternya ada cara-caranya buat ngedapatinnya tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan sendiri nanti saya kasih itu dia dapetin karakternya ini saya buat satu kali match aja satu kali ronde doang terus waktunya 30 detik kenapa saya kasih waktunya 30 detik biar cepat gitu jadi kalau misalkan kalau musuhnya belum kalah-kalah terus nyawa kita lebih tinggi unggul daripada musuhnya ya kita menang kita nggak boleh kalah nanti di akhir-akhir kita setelah aja jadi kalau misalkan kalau kita kalah kita bisa lot setelah itu juga salah satu trik saya buat cepat ngedapatin semua karakter kalau ini cuma semalaman doang mainnya semalaman buat ngebuka karakternya dari tadi malam kemudian sahur sebelum sahur sampai pagi ini kita nyelesaikan nah ini wardnya ini karakter paling keren menurut saya tuh dia ngilang-ngilang bikin jengkel Wah engkau manipul berlayar kayaknya karakter award-nya harus dipenuhi soalnya gitu dia ngilang-ngilang oke ini juga salah satu kamar-nya udah bikin jengkel soalnya dia pake pistolnya nembak-nembak doang udah jauh kurang aja kita bisa menang woi banteng Oke kita sampai sini kita save schedule ya jangan sampai di depan ini kita kalah ada X makin tinggi makin jauh makin susah misalnya ini saya belum pakai jurus ya biar cepat saya jurus itu agak lama nanti kalau karakternya udah kebuka semua baru kita senang-senang lah kita happy-happy pakai jurus semaunya terus ada satu lagi yang belum saya ketahui ya ini kan teman-teman bisa lihat tuh musuhnya punya banyak kartu ya ada ada sekitar empat kartu sedangkan kita cuman satu kartu doang nah itu saya belum tahu caranya tuh gimana biar dapatin kartu-kartunya tuh kalau misalnya teman-teman tahu caranya ya komen bisa komen di kolom komentar ya biar kita sama-sama tahu caranya dapatin kartu-kartunya Oh ini bisa bisa fiaksnya nih ngikutin ini apa Dragon Kenaik yang survival mode Wow udah ada menang Oke kita lihat kita dapat karakter apa enggak ya pasti ya dapatlah kita enggak kalah kita udah udah ngikutin prosedurnya biar dapat karakter kayak ya on lock another character kita cek kekade kembali aja Oh iya karakter warnanya udah kebuka ini kamen trader paling keren paling jago nih misalnya ada satu lagi nih ini juga kita harus pakai cara dapatin ini kita harus pakai one teman-teman coba yang tahu cara biar paling kartunya komen di kolom komentar ya tuh uh senang banget kalau mau hilang tinggal gitu uh enak banget wah gila bener keren lah ini wartnya siap mantap bisa ngilang-ngilang keren musuhnya pasti bingung kuyang lihat kok ngilang-ngilang wuushed lah itu kayaknya bisa dihidrat supaya kita menghilang tuh keren nih uh burungnya juga berapi iya keren lah ayo kalau demi satu karakter lagi harus menang siapnya X kita belum pernah nyoba jurusnya nih ntar lah kita coba jurusnya lah di situ silah set sekali-sekali kita pengen lihat jurusnya oh enjay terbang wah gitu doang tapi mantep lah sudah kayak diawadio gitu udah cahaya-cahaya ufs mantep lah siren siren nih kaman renter cewek ya wuush wuush coba kalau diserang gitu bisa ngilang juga ya tenang banget oh tuh kayak gitu tuh si sirennya bisa ganti senjata enak kalau misalkan kalau keaktunya udah kebuka tuh time up jadi kita langsung menang karena nyawa kita ngumpul daripada musuhnya enaknya tuh gitu misalkan kalau kita pakai 30 detik doang terus satu ronde doangnya gitu ya nah oke bebaik dong uh sudah oke next siapa kalau udah lawan raja terakhir kita save state aja dulu kita save state dulu jadi kalau kita kalah kan kita bisa bisa langsung reload aja soalnya ini syaratnya gak boleh kalah ya wuush sudah dia kayak kaman redder ini ya kaman redder apa dragon naik ya nyawa kita lebih dikit baru seperti ini kalau gak ulti nyawa kita lebih dikit dan waktunya abis ya ini kalah gitu nih oh gurunya matanya sebelah-sebelah ya merah biru kalau orang jawa bilangnya gendeng wah gila kalau orang papua bilangnya pusing-pusing wuush dikit lagi kan time up oke menang nah gitu tuh itu salah satu trik ya teman-teman bisa pakai oke karakternya sudah terbuka siap biar terbuka semuanya ini ada onyx ya oke kita ke cara untuk dapetin karakternya dulu ya sebelum kita masuk cara pasang save datanya saya ingin share ke teman-teman cara saya dapetin karakter-karakternya ini ya oke oke ini dia caranya saya biar dapetin karakter-karakternya ya ini karakter yang pertama ada karakter X teman-teman harus menang di mode arcade dengan menggunakan karakter di terserah mau AC difficult nya terserah mau AC normal mau hard terserah terus onyx yang tadi yang kita ini kita harus menang di arcade dengan menggunakan ward tanpa kalah ya tanpa kalah terus di terserah di difficult nya terserah terus spare di arcade juga kita pakai kamu karakter kamu di difficult apa aja terus kemudian sting karakter sting karakter sting kita main di arcade juga kita menggunakan Dragon Knight ya terserah mau pakai difficult apa aja terus ada strike kita main di arcade dengan karakter siren difficult apa aja terus ada survive mode Dragon Knight ini ada teman-teman main di beat mirror ya beat mirror world kita pakai Dragon Knight ya terserah mau difficult nya easy normal atau apa aja terus ada satu lagi yang survive mode wing Knight ya itu teman-teman pakai main di beat mirror world juga dengan menggunakan wing Knight ya terus ada Tours ya Tours ini yang apa ya karakter yang mana ya ya pokoknya karakter Tours ya main di arcade juga dengan menggunakan wing Knight ya terserah modifical apa aja easy normal terserah terus ada war yang tadi yang bisa ngilang-ngilang ya yang kita pakai tadi tuh ya kita pakai karakter apa aja ya terserah mau pakai karakter apa aja yang menurut kalian suka menurut kalian kuat ya eh teman-teman main di arcade juga tanpa kalah ya jadi main di arcade terserah karakter apa aja tanpa kalah gitu oke seperti itu ya ah satu lagi ya itu cara dapetin cara dapetin apa sih namanya kartu-kartunya tuh teman-teman kalau tahu komen ya oke itu saja dari saya kemudian kita lanjut ke save datanya pemasangan save data oke kita masuk ke cara pemasangan save datanya teman-teman setelah download file yang di deskripsi yang sudah saya sediakan itu ada satu file ini 53 4b 5245 mas papua titik 2gz ini teman-teman langsung cut aja ya teman-teman cut aja potong atau cut ya potong atau cut terserah ya kemudian masuk ke folder dolpin mmg karena saya memakai dolpin mmg ya kemudian buka di folder yang di bawah ini yang wii ini kemudian ke bawah cari file title ini title kemudian yang di bawah ini yang 0000 0000 0000 terus paste disini kemudian teman-teman ekstrak aja disini ekstrak disini timpah file langsung ganti lakukan kesemua file ganti seperti itu ya caranya kalau misalnya bingung bisa komen di kolom komentar dan saya akhiri video kali ini kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa like kemudian subscribe dan share ke teman-temannya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati